Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya mengkorbankan kambing untuk orang tua yang sudah meninggal karena dia belum pernah berkorban selama hidupnya. Berkorban dengan niat pahalanya juga diberikan kepada orang lain itu boleh-boleh saja, termasuk sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadith yang sahih bahwa Nabi SAW pernah menyembelih dua domba sekaligus. Yang satu, beliau niatkan untuk beliau dan keluarganya, istri-istri beliau. Dan yang satu lagi, Allahumma hadha'anni wa'amman lam yudahi min ummati. Atau bahkan beliau meniatkan itu untuk diri beliau dan untuk umatnya yang tidak bisa berkorban. Jadi ini merupakan dalil bolehnya seseorang mengikut sertakan siapa saja yang dia suka, dari kaum muslimin tentunya, untuk ikut mendapatkan pahala korban beliau atau pahala korban orang tersebut. Jadi tidak mengapa hukumnya. Bolehkah, yang kedua, bolehkah saya memakan daging kurban? Tentu, ini sangat diancurkan. Bahkan Nabi SAW mencontohkan bagaimana beliau juga memakan daging kurbannya. Dan hukum kurban itu disamakan dengan hukum hadiyu atau binatang yang dikurbankan bagi mereka yang melakukan haji tamattu' atau haji kirun. Diharuskan untuk membayar dam atau membayar hadiyu. Hukumnya sama antara kurban, udhiyah dengan hadiyu. Dan ayat Al-Quran jelas-jelas memerintahkan orang yang melaksanakan hadiyu untuk memakan. Dalam dua ayat di surat Al-Hajj, Allah mengatakan, Fakulu minha, makanlah sebagian dari hadiyu itu. Wa at'imul ba'isal faqir, dan beri makan orang-orang yang sangat miskin, yang sangat menderita itu. Sangat faqir itu. Dalam ayat yang lainnya, Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagian darinya, dan beri makan orang-orang yang al-qani' wal mu'tar. Orang-orang yang miskin. Jadi, dianjurkan seseorang untuk ikut memakan daging kurbannya. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan dia ikut makan daging kurban. Dan Rasulullah SAW secara praktek, beliau mengorbankan seratus ekor untah. Kemudian, dagingnya itu dimasak secara bersamaan, dan beliau memakan sebagian dari dagingnya, dan meminum kuahnya. Kalau beliau meminum kuahnya, berarti beliau ikut mengonsumsi dari semua untah yang beliau kurbankan. Karena kuah itu adalah campuran dari berbagai bagian tubuh untah, dan ketika itu dimasak secara bersamaan, maka otomatis beliau ikut memakan setiap untah yang beliau kurbankan. Jadi, ini adalah sesuatu yang disunahkan. Kurban itu atas nama saya sendiri. Ya, baik atas nama Anda maupun atas namanya orang lain, seseorang diperbolehkan untuk memakan, daging kurban bahkan dianjurkan. Sebagian dia makan, sebagian dia hadiahkan, sebagian lagi dia sedekahkan. Tidak ada bagian, tidak ada batasan tertentu berapa banyak yang boleh dia makan, dan berapa banyak yang harus dia hadiahkan atau dia sedekahkan. Intinya, ada sebagian yang dimakan, ada sebagian yang disedekahkan, dan ada sebagian yang dihadiahkan.